Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Refinaldo channel guys Oke teman-teman di kesempatan video kali ini Aku akan rekomendasikan ya Buat teman-teman yang sudah punya usaha warung kopi seperti aku ini ya guys Tapi misal teman-teman belum punya usaha warung kopi kayak gini juga gak apa-apa Ini bisa teman-teman lakukan sebagai ide bisnis, ide jualan Bahkan bisa dibuat usaha sampingan ya teman-teman Jadi aku akan rekomendasikan beberapa menu angkringan yang sangat laris yang aku jual disini ya teman-teman Yang sangat banyak peminatnya ketika dijual disini ya di warung kopi aku ini ya Jadi teman-teman insyaallah juga menu ini sangat diminati di halayak umum ya teman-teman Jadi tidak hanya anak kecil orang tua juga pasti suka ya teman-teman Karena booknya sendiri aku sudah nyobain guys Jadi gak cuma anak kecil atau anak dewasa, remaja, orang tua pun juga bisa menikmati guys Kira-kira apa saja teman-teman yuk ikuti terus videonya Jadi teman-teman sekali lagi ya aku jelasin ke teman-teman semuanya Ketika sudah punya warung kopi seperti ini Ini aku saranin banget ya teman-teman kasih menu seperti yang aku jual disini ya teman-teman Karena banyak sekali pemidatnya guys dan juga ini murah meriah Aku disini jual hanya seribuan Dan aku pernah survey ya pernah nyobain di tempat lain Ini harganya minimal Rp. 2.000 ya guys ada sampai Rp. 3.000-4.000 Disini gak ada, ada sih cuma harganya Rp. 2.000 itu telur ya Tapi itu di momen-momen tertentu gak aku jual setiap hari karena mahal ya Karena aku jual di desa jadi aku harus menyesuaikan dengan ekonomi masyarakat di desa guys ya Jadi diusahakan menengah ke bawah ya teman-teman Jangan gak usah mahal-mahal guys ya Jadi salah satunya ada apa saja teman-teman disini kita lihat Nah ini ya yang pertama ini jamur ya teman-teman Jamur ini dijual di pasar ini banyak yang jual ya teman-teman Dan harganya kalau gak salah Rp. 8.000 ini satu bungkus ya Gak tau itu setengah kilo apa satu kilo saya juga gak pernah nimbang Sayangnya gak juga lupa nanya ya Cuma aku mesti beli satu pak Ini jamur harganya segini guys Rp. 8.000 kalau di rumahku Ini jadi peminatnya gak cuma anak kecil ini ya teman-teman Orang tua ini juga suka dan aku sendiri juga suka teman-teman Dibuat lauk apa apa nasi pakai nasi Terus disini ada oh ini tinggal nganu ya Ada pendol tahu ya teman-teman Itu ayah pendol tahu Dan ini bumbu yang dihangetin ya yang sisa Jadi sebenarnya sudah ada bumbunya disini teman-teman Yuk kita langsung lihat Bumbunya Nah ini ya teman-teman Bumbunya sudah ready guys Ini memang baru buka ya teman-teman Belum aku siapin Karena aku harus apa Harus nyepetin dulu Karena kalau sudah mulai api ini Apa aku nyalain ini Sudah gak bisa buat video guys Nah ini ya teman-teman Untuk menu yang memang paling banyak biminati Aduh banyak alatnya ini guys Biasanya ini ditutupin ya teman-teman Ini memang aku buka barusan Nah ini yang pertama teman-teman Ada tadi pendol ini ya Pendol tahu Ini buat sendiri guys Jadi pendol tahu tak buat sate kayak gini guys Nah ini hanya seribuan ya teman-teman Ini enak sekali rasanya Terus ada tadi jamur ini guys Jamurnya Mantap Ini harganya satu tusuk Ini seribu Ini seribu Pakai bumbu ya yang jelas Terus ada Ada Ini keong sawah ya teman-teman Ini keong sawah Dan ini aku mesti Mesen ini ya keongnya Karena harus petani yang nyari ini guys Ini juga banyak sekali peminatnya Tapi khusus orang tua itu ya biasanya guys Terus ada usus disini guys Kalau usus ini sudah memang Apa Umum ya Memang banyak suka yang suka Terus sosisnya Ini sosis merah Sosis merah disini ada Kemudian Ada Otak-otak Ini juga jenis sosis ya teman-teman Ada otak-otak Ini juga sosis Cuma warnanya putih Namanya otak-otak Nah lagi ada Pentol Nah gitu ya teman-teman Jadi aku akan jelasin juga Kira-kira jenis sosis apa yang aku beli Ini kebetulan barusan aku Belanja Barusan habis belanja ya teman-teman Karena kemarin kebetulan stoknya habis guys Nah Untuk sosisnya Ini gak Gak iklan ya guys Aku memang pakai Geboiku ini ya Dan ini Sosisnya sangat enak sekali guys Ada manis-manisnya Rekomendasi sekali ini ya Buat teman-teman yang ingin buka usaha Angkringan Terus Untuk pentolnya Aku menggunakan mark ini guys Nah Mark salam Nah mark salam ini ada memang pentol Ada yang Apa yang Yang cilok Atau kerikil Tapi aku lebih pilih yang Yang model pentol ini Jadi besar-besar Jadi ini nanti Kalau sudah dikukus Dibagi menjadi dua guys Terus ini otak-otak Yang tadi putih itu ya Teman-teman Nah Itu guys Ini otak-otak namanya Ada namanya ya Ikan olahan Jadi ini terbuat dari ikan guys Otak-otak Ini sangat Banyak sekali peminatnya Nah Itu ya Teman-teman Untuk Menu yang sangat laku Sangat laris Atau bisa dikatakan Ini menu utama disini ya Teman-teman Meskipun yang lain juga ada Tapi ini yang paling Laris disini guys Jadi itu teman-teman Untuk rekomendasi dari aku Buat kalian yang pengen Punya usaha Di rumah ya Meskipun gak punya usaha Warung kopi Ini bisa ya Tinggal teman-teman ini Buat tempat memanggang Jadi gak harus seperti ini ya Teman-teman Memanggangnya Tapi ini Aku buat seperti ini Ini ya Butuh biaya yang lebih Tapi kalau teman-teman ini Buat Cukup-cukupnya saja Itu kayak pembakaran sate Itu ya Teman-teman itu juga bisa Terserah Jadi yang penting Menyesuaikan modal Teman-teman Atau ya Teman-teman punya Berapa modal Ya itu disesuaikan dulu guys Gak usah memaksakannya Dan juga Gak usah terlalu banyak Ya Untuk menu Ketika teman-teman itu Buka usaha ringan Gak usah terlalu banyak Jenisnya Ya Pilih yang paling banyak Diminati saja guys Ya Karena Pertama Ini memang butuh Di Apa itu Butuh dijaga ya Dalam artian Ketika Semisal ini gak habis Jadi harus dimasukkan lagi Dan harus dimasukkan kulkas Jadi Tidak memakan tenaga banyak Kayak gitu guys Tapi kalau teman-teman itu Pilih yang laris Nah itu ya Kalau di Aku Ya ini Aku jelasin Kayak gitu guys Mungkin itu dulu ya Teman-teman Semoga bermanfaat Untuk videoku kali ini Buat kalian yang Belum punya usaha Aku doakan Segera cepat punya usaha Di rumah Dan yang sudah punya usaha Aku doakan Usahanya Semakin maju Dan berkembang Oke Sampai jumpa Bye Bye